Hari pahlawan selalu diperingati pada 10 November setiap tahun. Tujuannya untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam memperebutkan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak cerita sejarah maupun benda-benda bersejarah, mayoritas disimpan di dalam museum. Hal ini bertujuan untuk memudahkan generasi bangsa belajar mengenai sejarah kemerdekaan. Meski demikian, perhatian pemerintah untuk sebuah museum masih dirasa minim. Salah satunya Museum Subkos Garuda Lubuklinggau yang terletak di Keluran Pasar Pemirik, Syamatan Lubuklinggau Barat 1, Kota Lubuklinggau. Bangunan museum nampak kusam dan tak terawat. Widianto Selama, salah satu petugas bagian Museum Subkos Garuda Lubuklinggau mengatakan, sejak tahun 2002 hingga sekarang, Museum Subkos Garuda belum pernah diperbaiki. Kondisi tersebut berdampak terhadap banyaknya barang peninggalan yang hilang bahkan rusak. Menurutnya, Museum Subkos Garuda Lubuklinggau bukan hanya milik kota Lubuklinggau saja, melainkan milik lima daerah, yaitu Provinsi Palembang, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, dan juga Provinsi Lampung. Kami di sini dari tahun 2002 sampai sekarang belum ada perbaikan. Apa sebab belum ada perbaikan? Kesana kemari belum ada yang peduli. Kemarin ada peduli dari Provinsi Sumatera Selatan, romongan alek kurang lebih satu tahun. Itu saja usulan Pak Santoso. Jadi kami di sini penuhu museum berjumlah tujuh orang. Dari tahun 2002 sampai sekarang, itu Alhamdulillah jadi relawan. Apa dibilang relawan? Karena tidak ada sangkut pautnya sama Provinsi Jambi gak ada, Bengkulu gak ada, Lampung gak ada, Perbaikan maupun pembenahan sudah selainnya dilakukan untuk Museum Subkos Garuda sebab keberadaan museum dapat menjadi media pembelajaran bagi generasi penerus bangsa untuk memahami sejarah pada masa lalu lewat benda-benda peninggalan bersejarah.